Perajurit TNI berhasil merebut wilayah Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, yang selama ini dikuasai Organisasi Papua Merdeka, OPM. Perebutan Distrik Bibida dilakukan prajurit TNI secara profesional, pasca OPM pimpinan Undius Kogoya menembak warga sipil tidak bersenjata dan tidak berdosa asal Jeneponto, Sulawesi Selatan, bernama Rusli, 40, pada Selasa, 11 Juni 2024, di Distrik Paniai Timur. Panglima Kogabuilhan III, legend TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan, kelompok OPM pelaku pembunuhan dan pembakaran masyarakat telah melarikan diri dari Distrik Paniai Timur menuju Distrik Bibida dan lokasinya bersebelahan alias satu wilayah Kabupaten Paniai. Kami terus mengejar OPM yang melarikan diri ke arah Distrik Bibida dan akhirnya pada hari Jumat. 14 Juni 2024, prajurit berhasil merebut wilayah Distrik Bibida yang selama ini dikuasai OPM, ujarnya, Minggu, 16 Juni 2024. Richard membeberkan, saat operasi perebutan wilayah Bibida dilakukan, OPM secara keji telah menggunakan para warga masyarakat di wilayah Distrik Bibida sebagai tameng hidup untuk melindungi para personel OPM. Namun demikian, para prajurit TNI yang bertugas di lapangan tidak terkecoh sedikitpun dengan taktik OPM. Para prajurit TNI tetap bertindak profesional dan menjunjung tinggi kemanusiaan dengan selalu mengarahkan senjatanya ke arah OPM serta hanya menembak di ujung laras guna menghindari salah tembak ke arah warga, katanya. Lanjutnya, tindakan profesional yang menjunjung tinggi kemanusiaan tersebut. Prajurit telah berhasil merebut wilayah Distrik Bibida tanpa satupun korban jiwa, baik dari pihak TNI maupun dari sisi masyarakat Distrik Bibida. Tindakan profesional para prajurit dalam merebut wilayah Distrik Bibida yang selama ini dikuasai oleh OPM. Ini merupakan upaya TNI untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif di wilayah Papua, serta menghindari jatuhnya korban tidak bersalah dari pihak masyarakat saat operasi penindakan dilakukan, tandasnya.